Saudara, lalu kemana Demokrat akan berlabuh usai merasa dilukai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Kepala BPOKK, DPP Partai Demokrat, Herman Kairon, dan juga Pakar Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi. Nanti Mas Herman akan bergabung, tapi saya mau sapa Prof. Karim dulu sore, Prof. Karim. Selamat sore ya, Audrey. Setelah AHY ini sudah move on, kemarin setelah ditinggal Koalisi Perubahan, dan juga Anies. Kemudian kira-kira Kansi yang terbesar kemana AHY dan Partai Demokrat ini, Prof. Karim? Apakah akan mendukung ke Koalisi Ganjar atau Koalisi Perubahan yang paling besar, Kansi? Ya, menurut saya ini tentu saja bukan akhir dari sebuah perjalanan Demokrat ya. Masih banyak pilihan. Mulai dari membangun poros koalisi baru meskipun ini tantangannya tidak mudah, karena modal suara yang dimiliki oleh Demokrat membutuhkan dukungan sekiranya kurangnya dua atau tiga partai. Nah, langkah yang paling realistik memang bergabung dengan salah satu dari dua poros yang ada. Kalau kita melihat sejarah, misalnya dalam empat pemilu terakhir, Demokrat belum pernah bergabung dengan koalisinya PDIP. Oke, dan 2019 Demokrat bergabung dengan Gerindra. Dan sebenarnya selain bergabung dengan salah satu kubu, bisa juga ada opsi lain. Misalnya, opsi yang diambil oleh Demokrat pada tahun 2014. Dia tidak bergabung dengan salah satu kubu, tapi menjadi pendukung saja. Pendukung koalisi yang dihuni oleh Gerindra saat itu. Nah, jadi menurut saya, apakah akan menjadi pendukung salah satu kubu, masuk ke dalam kubu Demokrat itu lebih realistik karena punya pengalaman, pernah bekerjasama dengan Gerindra dan kawan-kawan. Di samping dari sisi komunikasi politik antara Prabowo dengan SBY, itu lebih terbuka, lebih cair, dan lebih teramati oleh publik ketimbang komunikasinya antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya peluang seperti itu ada. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana ajakan PKS untuk kembali bergabung. Kenapa saya bilang highlight? Karena dalam empat pemilu terakhir, Demokrat itu selalu berpasangan dengan PKS. Ini ada apa? Tapi sayangnya PKS sepertinya berbeda pilihan dengan Demokrat. Akan tetap di koalisi yang dibesut oleh Nasdem, kemudian PKS dan PKB. Jadi menurut saya peluangnya masih ada, realistik bergabung dengan Demokrat, atau Ganjar, sorry, dengan pendukung Prabowo atau Ganjar. Namun karena ada pengalaman historis, misalnya sejarah... Meskipun keduanya juga ada pengalaman historis juga dengan Pak Prabowo ya? Ya, jadi sejarah bergabung dengan Gerinda itu jauh lebih kuat gitu ya. 2019 bergabung, 2014 menjadi pendukung meskipun tidak bergabung. Tetapi dalam pemilu, empat tahun pemilu terakhir belum pernah PDIP bekerjasama dengan Demokrat. Itu sebenarnya challenge meskipun langkah awal pembukaan komunikasi sudah dilakukan antara Mbak Puan dengan AHY. Tetapi kita tahu semua, tahu semua bahwa penentu di kedua partai ini bukan Puan AHY, tetapi SB dan Ibu Mega. Dan sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda mencairnya kebukuan komunikasi antara dua tokoh ini. Prof, hari ini kan peristiwa politik bukan hanya pidato AHY yang sudah move on gitu ya. Tapi juga ada peristiwa politik, ada partai politik koalisi pendukung Gajar Pranowo, PDIP, kemudian Perindo, P3, dan juga Hanura bertemu. Nah, apakah ini saling mensinkronkan untuk Bacawa Press? Atau mungkin jangan-jangan ada omongan juga untuk Demokrat bisa bergabung? Ya, saya pikir bisa terjadi keduanya ya. Karena pecahnya koalisi di satu sisi itu akan berdampak besar bagi yang lain. Jadi sama seperti sebuah tim kesebelasan mengganti pemainnya, dia akan direspon. Ada kontras strategi dari koalisi yang lain. Nah, PDIP sekarang bertemu bukan saja untuk menyolidkan, bukan saja untuk menyolidkan koalisi yang ada, sebab kita tahu misalnya P3 disebut-sebut dalam kasus ini kan, jadi P3 disebut-sebut dalam pusaran arus ini, ada yang mengatakan ada kemungkinan atau peluang membentuk poros baru dengan menaik P3, yang menggadang-gadang Sandiaguno. Jadi menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sekarang Demokrat yang belum menentukan arah politiknya, itu menjadi sebuah godaan yang luar biasa. Baik bagi kubu PDIP maupun Gerindra. Dan ini akan coba dimanfaatkan. Dan menurut saya itu wajar-wajar saja. Sekali lagi wajar-wajar saja. Bukan saya tidak berempati dengan apa yang terjadi dan menimpa Demokrat, tetapi kita harpa betul doktrin politik. Bahwa yang membedakan politisi dan orang biasa itu adalah soal mati. Politisi itu bisa mati berkali-kali, bangkit berkali-kali, tapi orang biasa matinya hanya sekali. Jadi menurut saya sekali lagi, ini bukan akhir ya dari perjalan Demokrat, masih banyak peluang yang bisa dimainkan. Tinggal berbulang kepada bagaimana agreement yang mau dibangun, konsisten yang akan diciptakan gitu ya. Karena ini kan baru power playing, baru power playing. Nah soal power sharingnya itu akan ditentukan ketika power playingnya berjalan sampai di ujung. Oke dan apakah juga pertemuan koalisi pendukung Pak Mas Ganjar ini di sore hari ini, termasuk ada Bu Ketum PDIP juga Bu Mega, ini juga untuk menyulitkan lagi siapa kira-kira yang terpilih Bacawapres pendamping Mas Ganjar? Ya akan tentu saja begitu, karena kita melihat ya dari tiga kubu ini, penentuan Bacawapres itu menjadi sebuah klip hanger, klip hanger tali pengikat ya, bukan saja akan menentukan nasib koalisi, tetapi juga akan menentukan bagaimana peta ini ke depan gitu ya. Sebab suka atau tidak, orang sekalang mulai berhitung misalnya, dengan adanya pasangan yang lengkap, yang real antara Anies, Imin, maka orang akan mengadu strategi, bahkan akan melakukan kontras strategi gitu ya. Kalau dulu hanya hitung-hitungan pada level Ketum PDIP, sekarang sudah ada salah satu Cawapres di sana, sehingga Cawapres mana yang harus dipasang, apakah berdasarkan perimbangan tiket koalisi, perimbangan tiket ke Cawapres, apakah perimbangan... Artinya harus minimal head-to-head juga dengan Bacawapresnya ya? Misalnya pembelahan sosial, sehingga peta head-to-head-nya akan lebih complete. Bukan hanya sekedar mempertimbangkan faktor Cawapres, sekarang faktor Cawapres sudah mulai bisa dikalkulasi, baik dari sisi proporsi kedaerahan, perimbangan tiket antara komposisi pengalaman, kemampuan, dan lain-lain. Jadi menurut saya sekarang kita memasuki sebuah pase yang jauh lebih maju ketimbang kemarin, karena dengan ada satu pasangan lengkap, maka kalkulasi akan lebih konkret. Dan ini akan memberikan sebuah semangat, tentu saja peta jalan bagi PT lain untuk menentukan langkah berikutnya. Oke, kalau tadi kata Prof. Karim bilang, kemungkinan Demokrat akan kansnya lebih besar. Kalau ke Pak Prabowo, saya tanyakan langsung ke Kepala BPO KK Partai Demokrat, Mas Herman Heron, sore Mas. Ya, selamat sore, Kompas TV. Mas Herman, langsung aja saya tanyakan nih, kalau dari Partai Demokrat, Mas Aib bilang sudah move on, jadi kemana nih arah koalisi selanjutnya? Ikut Mas Ganjar atau ikut ke Pak Prabowo? Ya, kami pertama tentu masih terus untuk mengkonsolidasikan di internal. Setelah tadi rapat pleno, kami, pleno DPP, kami mempersiapkan nanti hari Rabu akan melaksanakan rapat, akan melaksanakan rapat komender sekol bersama seluruh para ketua DPD seluruh Indonesia. Di Demokrat, membiasakan diri untuk mengambil sikap dan keputusannya bersama-sama dengan seluruh kader. Kami melibatkan seluruh tingkatan untuk didengar pandangan dan pendapatnya seperti apa. Tentu setelah kejadian kami ditinggalkan oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan, kemudian kami juga harus menata kembali pola pikir dan ide gagasan serta aksi yang apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini yang sedang dilakukan oleh Ketua Umum, bahkan tadi Ketua Umum sudah menyampaikan pres kompresnya bahwa pertama ya mengucapkan kepada pasangan Anies Baswedan Pak Mohaimin sebagai pasangan capres-cawapres, kedua ya tentu memohon maaf jika ada hal yang tidak nyaman dengan begitu gerakan pader yang masing. Ini saya kira sebuah hal yang tentu mencerminkan Ketua Umum sudah mop on dan ke depan apa yang sejatinya bisa dilakukan dengan situasi ini. Kalau memilih, apakah kepada partai koalisi A, kepada koalisi B, tentu semuanya dipertimbangkan. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan. Tapi Mas Herman. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan jika ada opsi-opsi baru yang tentu ini lebih bisa menjamin terhadap kebersamaan, terhadap mengedepankan etika dan moral berpolitik, terhadap memegang tegur komitmen. Ini kan juga menjadi pengalaman di internal kami bahwa juga kita harus melandaskan kerjasama itu berdasarkan moral, etika, dan komitmen kebersamaan itu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud Mas Hayron itu adalah membentuk koalisi baru atau poros keempat? Nanti jawab, jangan dijawab dulu. Mas Herman, usai jeda, kita akan kembali hanya di Kemas Petang. Jadi sebenarnya Mas Herman, suara terbanyak dari kader Partai Demokrat ini mau kemana sih? Ke mendukung Pak Ganjar, Mas Ganjar, atau ke Pak Prabowo? Karena kan belakangan yang intens membuka terus komunikasi adalah antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye. Begini, keputusan untuk koalisi penetapan Capres-Capres itu adalah Majelis Tinggi Partai yang sidangnya akan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak ASP. Termasuk Ketua Umum juga ada di sana. Nah, tetapi sekali lagi bahwa budaya demokrasi di internal Partai Demokrat itu dijunjung tinggi. Oleh karena setelah tadi rapat pleno DPP yang dihadiri oleh seluruh pengurus pleno DPP dan ketum membuka ruang untuk masukan dan pandangan para kader yang khususnya sebagai pengurus DPP, tentu semuanya dicatat. Ya, variasi lah ya. Ada yang menuju ke Pak Ganjar, ada yang menuju ke Pak Prabowo. Tapi bocoran dong Mas Herman. Bocoran dikit dong Mas Herman. Ini bocoran. Ini bocoran ini. Ini bocoran. Oke, oke. Pro Karim nanti yang analisi Pro Karim lah gitu ya. Terus kemudian ada yang mengusulkan, membuat koalisi baru gitu ya. Kan membuat koalisi baru tentu tidak mudah. Kita harus membangun kembali kemistri dengan beberapa partai dan ini yang pasti ya tentu ada dua pilihan yang mau tidak mau ini menjadi sebuah pilihan gitu ya. Nah, tentang koalisi baru ya tentu ini juga kalau ada respon dari partai lain ya kita juga akan membuka komunikasi politik supaya seperti apa arah dan tujuannya kita ingin menyamakan kembali. Karena bagi partai demokrat tentu sudah dua kali ini peristiwanya hampir sama. Peristiwa tahun 2019 juga sama di last minute kita juga seperti ditinggalkan begitu saja gitu ya. Artinya jangan sampai tiga kali gitu ya? Ya, saya kira kami tidak berharap terjadi gitu ya. Tetapi tentu membangun komitmen itu kan bisa dilihat dari kemistri. Karena dari awal selalu saja ada polemiknya lah dengan Nasdem ini. Selalu ada berbedaannya dan ada serangan dan lain sebagainya. Tentu sebetulnya dari awal sudah kami rasakan banyak teman sudah menyampaikan hati-hati apakah di ujung tidak ditinggalkan. Dan ini banyak sekali masukan dan pandangan dari luar juga. Nah ini ke depan tentu kita akan lebih prudent. Lebih terbuka dan bagaimana tentu berkomunikasi politik yang lebih mengedepankan etika dan moral tadi. Kalau gitu Prof Karin sebenarnya suara dari Partai Demokrat ini lebih baik harusnya kemana nih? Mendukung Mas Ganjar atau Pak Prabu? Kalau pertanyaannya lebih baik Mas Hoiron lah yang lebih tahu. Lebih besar mana deh kan siap luangnya? Tergantung suara DPD-DPD gitu ya. Tapi menurut saya sekali lagi kalau nih sekali lagi tadi saya katakan di awal peluang membangun poros baru gitu ya dimana Demokrat menghelal komotif poros ini mungkin. Tetapi ya tantangannya agak berat ya. Jauh lebih berat ketimbang bergabung ke dalam dua poros yang ada. Kenapa begitu? Dengan modal suara 7,7 gitu ya agak sulit mencari yang lain gitu. Karena partai-partai yang punya suara kan sudah hinggap di salah satu polisi. Nah itu yang pertama. Yang kedua dengan melihat sejarah-sejarah kerjasama dengan Gerindra yang jauh lebih panjang ketimbang sejarah kerjasama dengan PDIP dalam empat pemilih tahir yang belum pernah maka menurut saya sondongnya sih lebih ke Gerindra. Atau mungkin Nah yang ketiga ini saya bilang mungkin karena pada 2014 kan Negeri Demokrat pernah mengambil posisi mendukung. Mendukung tapi tidak bergabung. Tetapi kelihatannya porsi ini tidak diambil gitu ya. Tapi sekarang lebih tegas akan memilih untuk berkoalisi bergabung. Dan tentu saja saya yakin ya saya yakin pilihannya akan ditentukan seberapa besar insentif politik yang akan didapat, insentif elektronik yang akan didapat. Karena saya yakin setiap koalisi itu, setiap koalisi yang dibangun oleh partai manapun, oleh kekuatan manapun, dan setiap partai bergabung kepada koalisi manapun pasti memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah memenangkan koalisinya. Dan yang kedua memenangkan partainya. Jadi ini persis seperti pemain sempak bola. Seorang striker itu selalu ingin memenangkan timnya sekaligus juga ini setak koal. Tapi setidak-setidak kalau tidak ingin mencetak koal ya paling tidak timnya menang. Jadi menurut saya kalkulasi tentang di mana sebenarnya ruang yang lebih besar bagi partai demokrat untuk mengatrol raihan suaranya dan juga memperoleh insentif politik itu akan menentukan kemana partai demokrat akan berlabuh. Sebenarnya sih permasalahan utamanya itu adalah Presiden Sial Tresol 20 persen itu. Andai kata tidak ada PT 20 persen, mungkin persoalan kegaduhan koalisi bisa selesai, teratasi ya. Karena memang dengan pembatasan inilah akhirnya harus ada penggabungan antar partai. Dan tadi saya koreksi Pak Frop Karim, demokrat itu 9,3 persen. Karena gini Pak Frop Karim, Mas Herman, ini ada pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP Ganjar Perenowo yang sudah menjawab singkat ternyata ini terkait dengan bagaimana peluang koalisi dengan partai demokrat Ganjar menegaskan ia bersama dengan PDIP belum menjalin komunikasi lagi dengan partai demokrat termasuk peluang AHY menjadi bakal calon wakil presidennya. Saya kira kalau dari... Tahan dulu Mas Herman, kita simak dulu pernyataan dari Mas Ganjar. Saya kira ya yang lebih pasti kalaupun komunikasi ya dengan koalisi saat ini adalah dengan koalisi partai-partainya gitu ya. Karena biasanya yang sangat menentukan adalah pimpinan-pimpinan partai koalisi. Pengalaman kami kan kemarin sama. Anies Baswedan sudah menetapkan jawab presnya adalah Mas AHY. Tetapi kemudian karena Nasdemnya memiliki sikap lain, pada akhirnya juga ya sama saja. Tidak berkomitmen terhadap selama satu tahun kami menjalin persahabatan koalisi dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan, saya kira memang yang harus dimatangkan adalah bagaimana komunikasi itu. Secara aktif ya tentu ada di level-level tertentu dari sekarang sudah punya komunikasi. Sudah ada komunikasi dari sekarang. Baik dengan teman-teman yang ada di Pak Ganjar, ada di Pak Prabowo, bahkan ada di partai-partai lain yang punya keinginan yang sama untuk membentuk poros baru. Ada saja di level-level tertentu untuk bicara. Ngomong-ngomong tentang sudah berkomunikasi dengan partai Gerindra, kita juga punya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Habibur Rahman yang kita akan dengar ini menyatakan kalau partai Gerindra membuka pintu bagi partai Demokrat jika mau bergabung, mendukung baca pres Prabowo Subianto. Tapi gagasan perubahan yang dibawa Demokrat harus dibicarakan dulu bersama anggota koalisi. Memang perlu dialog lah, perlu ngobrol, perlu ketemu dulu, baru kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berduang sama-sama. Dengan Demokrat itu sudah dua pemilu loh, kalau ini ketiga kali berarti hat-trick di lukung Demokrat. Dan Pak Prabowo dan Pak SBI itu kan titiknya sama, mantan-mantan apa, termasuk dengan Mas Ahayi kan, berlatih belakang militer, punya idealisme yang sama. Jadi kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBI dan Mas Ahayi, kayaknya sih secara psikologis nyambung. Kalau gitu Prof Karim, apakah untuk bisa diterima partai Demokrat ke arah mendukung Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo, ini artinya partai Demokrat harus mendurunkan nih keinginan ya salah satunya dengan membawa nama Mas Ahayi untuk menjadi baca opres? Kuncinya menurut saya bukan diturun, dinaik, dilebar, disempit, tapi bagaimana menjalin komunikasi ya, untuk membangun komitmen, karena misalnya kalau dengan PDP kan Mas Ahayi sudah masuk ke dalam lima bakal calon wakil presiden, saat terbuka diumumkan. Gerindra belum pernah mengumumkan siapa-siapa bakal calon wakil presidennya. Tetapi kalau kita melihat kultur ya, kultur komunikasi, pengalaman, kemudian tradisi partai, memang lebih dekat ke sana gitu ya, meskipun saya katakan bukan mustahil membuat istihad baru, kerja sama politik dengan pembuh yang baru. Ya, tetapi persoalan misalnya apakah tadi Mas Herman Fairan mengatakan perubahan untuk perbaikan, sementara Prabowo mengatakan saya pelanjut Jokowi, ya menurut saya itu bukan kata kunci yang harga mati ya, semua bisa didiskusikan bagaimana mencari konteks perbaikan dalam keberlanjutan, kan bisa sebenarnya ya, perbaikan dalam kebencian, ya klir-klir aja sih menurut saya, karena untungnya ya, untungnya dari blok-blok koalisi itu tidak ada satu blok pun yang dibangun di atas koalisi berdasarkan ideologi yang ketat gitu ya, karena kita menganut ideologi Pancasila dan terbuka, sehingga ya hitung-hitungannya berada pada level strategi dan taktik misalnya ya, soal bagaimana strategi dan taktik, bagaimana passion bisa dibangun, bagaimana marwah partai bisa diangkat, dan kenyamanan itu bisa terjaga. Nah, intinya itu sih sebenarnya. Kalau dari Mas Herman sendiri, salah satu sebenarnya untuk bisa kemudian bergabung dengan koalisi, apakah salah satunya adalah tetap menginginkan nama Mas Ahaya sebagai kandidat Bacow Pres? Perlu dicatat bahwa ketika terbangun koalisi perubahan, Demokrat pun tidak pernah memaksa, mendesak, tetapi ini kan diberikan kesempatan masing-masing partai koalisi untuk mengusulkan para calon wakil presidennya. Artinya, ya Demokrat mengusulkan. Setelah itu sudah ditetapkan oleh Mas Anies, dan bahkan tidak ditolak oleh ketiga partai, tentu kami merasa bahwa Sudafik tinggal membicarakan waktu deklarasi. Ternyata endingnya lain lah gitu ya, kenyataannya lain. Nah, kembali kepada persoalan, bagaimana ke depan, ya tentu juga Demokrat tidak pernah memaksakan, mendesak Mas Ahaya untuk menjadi calon wakil presiden. Tetapi bahwasannya kalau diminta kesediaan untuk mengusulkan, ya Mas Ahaya sudah sangat layak dan pantas menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, ya nanti diserahkan kepada partai-partai koalisi. Tagline, sekali lagi, kami tekankan bahwa tagline perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ini memang disiapkan untuk internal kami. Di Demokrat sendiri, semangat perubahan dan perbaikan itu untuk bisa menyemengati pemenangan pemilu legislatif tahun 2024. Lantas kemudian, diadopt menjadi tagline pada koalisi partai-partai untuk Pilpres. Tentu ini juga menjadi sebuah gerakan perubahan. Karena hampir 50% lebih juga masyarakat ingin terjadinya perubahan. Nah, kalaupun nanti kemudian kita berkoalisi dengan partai-partai yang lain atau dengan koalisi yang sudah ada saat ini, tentu juga akan ada penyesuaian-penyesuaian. Dan untuk Demokrat sangat terbuka lah untuk bicara lebih terbuka lagi. Oke, kalau gitu kita nantikan nanti ya, di hari Rabu rapat Majelis Singgi Partai Demokrat apakah akan berlabuh mendukung? Hari Rabu masih rapat DPP, Komender Sekol, Ketua Umum, dan seluruh pejabat DPP dengan arah Ketua DPD. Baik, terima kasih. Usulan, masukan. Baik, terima kasih Mas Herman Nairun, terima kasih Prof. Karim Suryadi. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.